Pernyataan YG tentang masa depan Blackpink yang fokus pada aktivitas solo dan membuat para penggemar khawatir. Keempat anggota Blackpink mulai dari Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose resmi memutuskan tidak memperpanjang kontrak individu dengan YG. Setelah diumumkan tak akan memperpanjang kontrak secara individu, anggota Blackpink seperti Jennie, Jisoo, dan Lisa membuka labelnya sendiri, sedangkan Rose diduga akan mengikuti jejak anggota lainnya. YG akhirnya mengungkap pendiriannya setelah Blackpink memutuskan tidak memperpanjang kontrak individu. Menurut media Korea, Jennie dan Lisa telah resmi mendikian label mereka sendiri setelah tak perpanjang kontrak dengan YG. Sementara Rose sedang mempersiapkan agensi individualnya, oleh karena itu girl group global Blackpink yang diperkirakan akan sungguh-sungguh memajukan promosi solo tahun ini. Seorang pejabat YG mengatakan kepada media Korea, kemungkinan besar penggemar tidak akan melihat anggota Blackpink secara lengkap tahun ini. Blackpink baru saja menyelesaikan semua jadwal resmi sebagai grup, jadi kami memahami para anggota memiliki keinginan besar untuk menghadapi tantangan baru. YG kembali menambahkan, namun, para anggota menyadari ekspektasi penggemar terhadap Blackpink untuk comeback sebagai tim penuh. Kami akan memastikan untuk berdiskusi mengenai hal ini dan akan melakukan secara berkala. Selain itu, YG juga menolak memberikan pernyataan resmi mengenai aktivitas masa depan Blackpink. Kami akan membicarakannya nanti. Berdasarkan pernyataan tersebut, para penggemar dibuat khawatir karena harus menunggu sangat lama untuk melihat Blackpink kembali dengan album baru dan tampil di atas panggung yang sama. Pada Desember 2023, para anggota Blackpink memutuskan untuk memperpanjang kontrak grup mereka dengan YG untuk aktivitas sebagai Blackpink tetapi tidak individu. Belakangan, Jenny dan Lisa mengumumkan pendirian label pribadi untuk karir solo mereka. Meskipun pihak Jisoo belum merilis pernyataan apapun terkait agensi barunya, namun sang Idol diperkirakan akan melanjutkan aktivitasnya melalui perusahaan kakaknya, Biomom. Biomom baru-baru ini merilis pemerintahuan untuk merekrut staff untuk label hiburan bernama Blisso menggunakan foto Jisoo sebagai poster. Terakhir, Rose dikabarkan juga akan mendirikan agensinya sendiri, di mana dia menghadiahkan kepada penggemar melalui lagu barunya yang berjudul Vampire Holier yang berdurasi 20 detik melalui Instagram. Main vokal Blackpink ini akan aktif baik sebagai penyanyi yang kuat maupun duta media. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel Youtube Korean Facts dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita seputar K-pop.